Intro Tidak pernah lupa ya Bang, kita selalu mendoakan Semoga sahabat semua beserta keluarganya Selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan baik-baik saja Bang Nano, kali ini akan menceritakan kisah mengenai apa Bang? Kali ini saya akan bercerita, ini kejadiannya, kejadian saya sendiri Oh ya, jadi abang yang mengalami gitu Abang, saya yang sendiri yang mengalami Cerita ini, ceritanya musim buah Musim buah durian Ya, pada saat musim buah durian ya Bang Iya, musim buah durian Ya, apa yang terjadi Bang? Ceritanya kan musim Jadi musim durian itu kan mencari buahnya kan malam Malam? Malam Oh, nunggu buahnya itu jatuh Bang ya Iya Menunggu cuaca agak banyak angin, hujan-hujan kan? Iya Buah durian pasti jatuh? Oh ya, benar-benar Bang Ceritanya, teman-teman saya itu janjian pergi ke hutan itu sekitar pukul jam 11 malam 11 malam Wah, luar biasa Semua dua, kalian dua itu Bang ya? Berdua Rencananya kan mau mencari buah durian itu sampai pukul 2 diniah hari lah, pukul 2-3 itu rencananya pulang Rencananya Bang ya? Pulang Iya, iya Untuk menuju ke lokasi Kebetulan cuaca memang pas, kebetulan angin banyak Angin memang hujan Seperti mau hujan gitu Bang ya, cuacanya Iya, iya Itu kan yang pas yang kepercaya diri durian itu cuacanya Kami berdua teman saya itu kan masuk sudah sampai di lokasi Sekitar satu jam di dalam hutan Iya Di hampir sekitar jam 12-an lewat lah Iya, iya Saya dan teman saya itu agak heran Oh iya, iya Apa yang terjadi Bang? Angin agak kencang Iya, iya Tapi durian kau tidak ada yang jatuh Tidak ada yang jatuh? Iya Satu pun tidak ada kau? Saya agak termasuk heran Biasanya Iya, iya Angin gitu ada angin Buahnya akan banyak di atas Pasti ada jatuh Ini sih, kenapa demu? Enggak jatuh Ibu yang sama teman saya itu Sambil Bicara-bicara santai Biduakan ngobrol-ngobrol Iya, iya Tiba-tiba setelah berbicara Tidak sampai 23 menit Ada sekitar, ada bunyi Seperti Buah durian jatuh Di samping pohon di belakang Agak sekitar jarak 10 meteran dari hadapan kami Oh, jadi ada seperti benda yang jatuh? Jadi, teman saya terkejut Itu buah kata kami kan? Iya Dekat teman saya Jadi kan Menghidupin senter Iya Tiba-tiba teman saya terkejut Hampir pingsan Ternyata Seperti ada sosok tinggi besar Ya, di dekat buah Eh, di dekat pohon Di dekat pohon Pohon dulu Untuk itu kan Ada sekitar 2-3 pohonnya Iya, iya Oh, iya Sosok Tegak lurus menghadap kami Sosok besar Sosoknya itu tinggi besar, Kak Bang? Tingginya Ya, seukuran Tiga lipat Tinggi manusia Oh Tingginya itu Oga kekuatan Mana tinggi dari pohon durian ini, Bang? Sosok itu tadi Sekitar hampir Kurang lebih Mau setengah pohon durian Tinggi Sosok itu tadi Ya Saya angkat, Bang Tinggi besar Iya, iya Tinggi-tinggi Pohon duriannya kan tinggi-tinggi Hampir Separok Pohon duriannya tingginya Tingginya Sosok itu tadi Sosok itu Terus, Bang? Jadi Teman saya Tidak bersuara Saya Sosok tidak berani bersuara Jadi kami ini Sistem kode Oh, iya Sistem kode Kami sama menoleh Kiri Anak Sosok-sosok Akhir Sekarang Sudir Tanpa ada suara Kami itu Langsung Berpaling Kebelakang Langsung Langsung lari Tidak pulang Sambil jalan Cuma jalan cepat Jalan agak cepat Tidak bersuara kami Menoleh kebelakang pun Tidak Langsung Segala Peralatan-peralatan Kami itu langsung Kami tinggal Oh Segala Apa Segala Karung Apa Tempat Menganggup Saking lupa Saking takut Saking takut Tapi sosok itu Sepertinya Tidak mengejar Sosok itu Seperti Menatap Berdiri tegak Berdiri tegak Menatap Arah senter Kami kan Tiba-tiba Kerana Suara Terdengar Jatuhnya Menuju Luar biasa Di mana Kalau boleh tahu Posisinya Di kebun Atau hutan Di daerah Mana Posisinya Itu Anggap Di belakang Kebun Sayur Di belakang Di depannya Kebun sayur Puhun durian Di belakang Kebun sayur Maksudnya Masuk ke hutan Di mana Itu Bang Maksudnya Lokasinya Ini Di Desa Atau Di mana Lokasinya Itu Di Kebupaten Kebupaten Itu Desanya Berdekatan Dengan Kebupaten Meskik Melayang Kebupaten Maksudnya Di desa Sekitar Kebupaten Itu Di mana Di Kelimantan Di Kelimantan Tengah Di Kelimantan Tengah Tepatnya Dibuntok 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 Selatan Oke 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 Jadi Boleh kita Simpulkan Bang Nanoya Jadi Mungkin Sosok Penunggu Sepertinya Mungkin Saya Kalau tidak Salah Ingat Ada Orang tua Dulu Bercerita Di daerah Kebun Yang Daerah Tempat Kami Konon Di Dulu Bekas Kuburan Dulu Jadi Kuburan Tua Bekas Kuburan Tua Jadi Ada Kuburan Kuburan Tua Yang Sudah Tidak Terurus Ya Boleh Dikatakan Kuburan Keramat Ya Bang Ya Cuman Sudah Sudah Bekas Sudah 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 Tahun Lalu Ya 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 Yang Tidak Terurus Sudah Ya Terima kasih Bang Nano Itu Tadi Kisah Misteri Mengenai Sosok Bang Ya Sosok Sosok Boleh Dikatakan Sosok Gaib Yang Menakutkan Yang Menjadi Penjaga Mungkin Kemungkinan Penjaga Pohon Duryan Tersebut Karena Di sekitar Pohon Duryan Tersebut Bekas Keburan Tua Konon Bekas Keburan Tua Sampai Sekarang Pohon Itu Masih Ada Masih Ada Masih Ada Masih Ada Cuma Mungkin Sudah Trauma Ya Mungkin Juga Trauma Lagi Karena Masih Terbilang Bayang Sampai Sekarang Sosok Masih Kadang Teringat Bisa Terbawa Sampai Mimpi Terima kasih Bang Atas Cerita Dan Waktunya Terus Dukung Kami Dengan Like Comment Subscribe Dan Bagikan Karena Kami Akan Selalu Membongkar Kisah Kisah Misteri Maupun Kisah Kisah Mistis Yang Ada Di Kalimantan Pada Khususus Di Kalimantan Tengah Ya Karena Karena Di Daerah Kita Kalimantan Ini Pasti Banyak Kisah Kisah Misteri Yang Masih Belum Terkuat Kami Rasa Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Terima Kasih Terima Kasih Terima